Sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa? Kamu mesti tahu orangnya, orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud, diberitakan ada seorang itu, itu gak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu, itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, ya maaf titip salam anak-anak kecil. Ustadz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia, saya gak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, gak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somat. Ustadz itu ada wujudnya? Ada. Ini orangnya, ini nomor AP-nya. Kalau gak paham bisa ditanyakan, Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya gak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja, boleh. Tapi kalau gak jelas orangnya, saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustadz Alam Buaib. Ada nyata. Sama Ustadz Adi Hidayat, ada orangnya. Sama Ustadz Fulan, ada. Boleh, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terdahulu, di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, Pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar. Farikun fil jannah wa farikun fis sair. Sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Sorga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah. Yang wujudnya, sorga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti. Yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan. Berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kudusinya. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh. Satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah terdengar oleh telinga. Dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi, kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Allah menggambarkan tentang sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau sorga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya. Jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau sorga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya. Seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Disanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki. Yang sebenar-benarnya yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase. Fata morgana atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayyali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia. Bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayyali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini. Yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja. Tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk satu, dua, tiga, bahkan sampai tujuh keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli. Laut dibeli. Langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak. Lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayyali. Harta yang banyak itu, mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu, mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu, mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu, mampukah menolak kedatangan malaikal maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayyali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayyaliin, dia mengejar kekayaan hakiki, yang terpendam di dalam kepribadian, berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji, yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat konaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayyali. Buktinya bahwa dia pangkat khayyali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Sudara kenal ada bekas camat. Ada? Ada. Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayyali. Maka Quran menganjurkan, jangan pangkat khayyali yang kita kejar mati-matian, sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayyali. Quran menganjurkan, carilah pangkat hakiki, kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk, Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu, pasti, kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki, dan bukan sekedar pangkat khayyali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayyali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan-bulan, pergi datanglah tahun, pergeseran masa dan pertukaran waktu, membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur, dan keriput, segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di sorga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Kita akan mulai dengan mencerita, menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan sorga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran, terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini, cuma satu planet kecil, dari sembilan buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari, yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain, yang dengan sendirinya juga diketika.